Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak soli dan soliha selalu dalam keadaan sehat agar dapat mengikuti pelajaran dengan baik Hari ini kita akan belajar tema B Selalu berhemat energi Subtema 2 dan 3 Muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial Sebelum belajar, jangan lupa berhubung terlebih dahulu ya Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah Sebagian besar sumber daya alam tersebut merupakan penghasil energi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari Laut Indonesia yang membentang luas juga menyimpan sumber daya alam yang melimpah Berbagai jenis tumbuhan dan hewan laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi tinggi Contohnya yaitu rumput laut Rumput laut digunakan sebagai bahan makanan untuk mencegah kanker dan pengeloposan tulang Lalu ada ikan-ikan laut yang menjadi sumber pangan bergizi tinggi Tanah Indonesia yang subur membuat berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik Padi dan palawija menjadi sumber makanan pokok Di Indonesia juga terdapat banyak rempah-rempah yang merupakan salah satu sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh Yang pertama ada cengkih, merica, jahe, kayu manis, kemiri, dan kapulaga Dan masih banyak rempah-rempah yang lainnya Nah berikut ini merupakan tabel nama-nama sumber daya alam Dan daerah penghasil juga pemanfaatannya Bisa kalian lihat ya Ada 10 sumber daya alam Ada hutan, minyak bumi, batu bara, gas alam emas, nikel, timah, tembaga, marmer, dan gas alam Salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik Saat ini kebutuhan manusia terhadap energi semakin meningkat Karena manusia semakin banyak menggunakan peralatan listrik untuk memudahkan pekerjaan mereka Pembangkit listrik di Indonesia memanfaatkan sumber daya alam berupa batu bara sebagai bahan bakar Manfaat dari batu bara sebagai bahan bakar Bisa kita lihat disini Yang pertama sebagai sumber tenaga pembangkit listrik Lalu mendukung produk industri aluminium Lalu menghasilkan produk gas Membantu industri produk baja Menjadi bahan bakar berbentuk cair Dan bahan baku semen Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara penghasil batu bara terbesar di dunia Menambangan batu bara di Indonesia terletak di beberapa wilayah antara lain Pulau Laut di Kalimantan Selatan Kutai Timur di Kalimantan Timur Dan Muara Enim di Sumatera Selatan Sumber daya alam dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan termasuk kebutuhan pangan Manusia membutuhkan makanan untuk memperoleh energi dalam tubuh Salah satu makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia adalah jagung Apakah kamu pernah mencoba salah satu makanan yang terbuat dari jagung berikut ini? Ada jagung bakar Dan ada berondong jagung Keduanya berasal dari jagung Jagung merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia Beberapa daerah menjadikan jagung sebagai bahan makanan pokok Misalnya di Indonesia, itu ada di Madura dan Maluku Di beberapa negara seperti Amerika dan Afrika, jagung dijadikan sebagai makanan pokok Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga mengandung protein dan serat yang tinggi Jagung juga dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif untuk kedaraan bermotor Dan bahan penghasil listrik Manfaat jagung bagi manusia Yang pertama, sebagai bahan makanan Lalu sebagai pakan ternak unggas dan lembu Sebagai bahan pembuat tepung jagung atau maizena Dan sebagai bahan keperluan industri seperti kerajinan berupa lampu hias Makanan pokok suatu daerah berbeda-beda Hal tersebut sesuai dengan keadaan tempat dan budayanya Makanan pokok berasal dari tanaman Baik dari serela lia seperti beras, gandum, dan jagung Maupun umbi-umbian seperti kentang, umbi jalar, dan singkong Berikut contoh lima makanan pokok selain nasi Yang pertama, sagu di Maluku dan Papua Yang kedua, beras singkong di desa Cirunde, Cimahi, Jawa Barat Lalu yang ketiga, saklan di desa Sigedong, Temanggung, Jawa Timur Yang keempat, Jamawut di Biak Numpur, Papua Terakhir, Ubi Jalar di Sukudani, Jaya Wijaya, Papua Persediaan energi di bumi tergantung pada perilaku manusia yang memanfaatkan energi tersebut Jika manusia bersikap boros dalam menggunakan energi Tentu persediaan energi akan cepat habis Oleh karena itu, energi sebaiknya dimanfaatkan sesuai kebutuhan Jika manusia tidak memanfaatkan energi secara bijak Akan terjadi dampak negatif yang berkepanjangan Alhamdulillah, telah selesai pembelajaran kita hari ini Semoga dapat manfaat untuk anak-anak soli dan soliha Jangan lupa membaca doa setelah belajar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh